Pagi hari ini saya sangat berbangga hati dan gembira bisa datang ke Kabupatenmu ini. Tentu hari ini adalah momentum baik bagi kita, masyarakat Kabupaten Luhu, di mana kita kehadiran tokoh nasional, tokoh kebanggaan suara kesihatan, pulau Sulawesi, tokoh kebanggaan Indonesia Timur, yang insyaallah kita doakan sama-sama di masa-masa akadat akan menjadi perintim di Indonesia. Pagi hari ini adalah hari yang bersejarah tentu saja bagi kami di Kabupaten Luhu, yang kami pastikan tidak akan menyediakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal kepada Pak Dr. Ramad Broder. Ada dua hari yang insyaallah kami atau saya mewakili masyarakat Kabupaten Luhu ingin sampaikan kepada Bapak Dr. Ramad Broder sebagai Wakil Ketua DPR RI. Yang pertama adalah ini adalah kawasan industri yang kemudian sudah dicanangkan oleh Bupati Kabupaten Luhu yang kebetulan diusung oleh Pak Dr. Ramad Broder juga. Dan kami tentu saja berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk terus mengembangkan kawasan industri yang baru saja mulai kita tumpuh kembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang kedua kami tentu saja punya juga harapan yang ibaratnya menjadi lagu wajib kami dalam setiap kali momentum bertatap muka dengan tokoh-tokoh nasional. Kami punya cita-cita yang selama ini kebetulan terhambat dengan adanya moratorium daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Luhu Tengah. Mohon izin Pak Yotor, Kabupaten Luhu ini tadinya satu, sekarang sudah mekar jadi empat daerah otonomi. Tiga kabupaten, satu kota media. Tapi ada satu daerah Pak, satu wilayah, enam kecamatan yang masih secara administratif menjadi bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Luhu. Yaitu wilayah Walendrang dan Luhu. Mohon izin Pak Yotor, kami ingin menyerahkan Badi Pusaka dari Kabupaten Luhu sebagai simbol harapan besar kami. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.